Cats rule the world Begitulah ucapan Jim Davis, seorang kartunis pembuat animasi Garfield dan Friends. Ucapan ini boleh jadi benar adanya, sebab saat ini kucing menjadi salah satu hewan yang benar-benar digandrungi di seluruh dunia. Bahkan, ada anggapan kalau kucing adalah majikan, sementara kita adalah peliharaan, bagi mereka. Siapa sih yang tidak gemas dengan kucing? Selain anjing, hewan ini menjadi sebuah peliharaan terpopuler di dunia. Tapi, tahukah kalian mengenai bagaimana sejarahnya kucing ini bisa menjadi sangat dekat dengan manusia? Secara ilmiah, kucing disebut sebagai Felis Silvestris Catus atau Felis Catus. Inilah jenis yang sekarang menjadi pilihan sebagai hewan peliharaan. Karena termasuk ke dalam keluarga Felide, kucing juga masih tergolong kerabat dengan macan, harimau, singa, hingga jaguar. Para ahli menyebutkan bila domestikasi atau awal mula kucing menjadi peliharaan manusia ini bermula di daerah timur tengah, khususnya di daerah bulan sabit subur, Fertil Crescent. Spesies awal yang menjadi peliharaan diperkirakan adalah kucing liar Afrika, Felis Libica. Bisa dikatakan kalau hewan inilah yang menjadi nenek moyang kucing rumahan yang ada pada saat ini. Domestikasi kucing ini tidak terlepas dari aktivitas manusia yang dulu kerap bercocok tanam. Yang mana, kucing dimanfaatkan sebagai hewan penjaga hama. Mengingat pada masa tersebut, wilayah bulan sabit subur juga menjadi awal dari munculnya masyarakat pertanian. Dilansir dari smithsonianmark.com, bukti arkeologis mengenai kucing ini cukup banyak ditemui dan kebanyakan juga berasal dari daerah tersebut. Bahkan, sebagaimana tertulis dalam jurnal penelitian sains di situs tersebut, spekulasi dari peneliti menyebutkan bila proses domestikasi ini sudah dimulai sejak 12.000 tahun yang lalu. Dulu, Mesir dianggap sebagai tempat dari awal mula domestikasi kucing, tepatnya sekitar 3.600 tahun yang lalu. Selain itu, kucing adalah hewan yang sangat dihargai di negara ini. Namun, anggapan tentang Mesir sebagai awal mula domestikasi ini berubah setelah ada penemuan kerangka kucing yang ditemukan di Pulau Siprus dengan usia 9.500 tahun. Hal ini sebagaimana tertulis dalam sebuah penelitian berjudul The Thumbing of the Chat yang dipublikasikan oleh Scientific American. Uniknya, kerangka kucing ini ditemukan terkubur bersama dengan kerangka manusia. Ini mengindikasikan bila sejak saat itu, kucing sudah menjadi sahabat manusia jauh sebelum peradaban bangsa Mesir kuno. Mungkin itulah sedikit sejarah bagaimana kucing bisa menjadi peliharaan manusia. Bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan nantikan video selanjutnya.